Subeng Rauh Wantening Channel Kinawikrama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subeng Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 weton yang memiliki aura kembang setaman Sehingga mereka memiliki daya penglaris atau pengasihan alami menurut Primbon Jawa Menurut Primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter dan keberuntungan yang berbeda dengan yang lainnya Seperti halnya weton yang akan dibahas dalam video ini Dalam Primbon Jawa terdapat 8 weton yang diprediksi memiliki aura kembang setaman Sehingga mereka memiliki daya penglaris alami tingkat tinggi yang tidak dimiliki weton lainnya Ilmu titen dari para leluhur yang tertuang dalam Primbon Jawa Menyebutkan ada 8 weton yang dipercaya memiliki aura kembang setaman Sehingga mereka memiliki daya penglaris alami tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh weton lainnya Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Primbon dan ilmu titen hanya sebagai gambaran Motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Lantas 8 weton apa saja yang memiliki aura kembang setaman sehingga mereka memiliki daya penglaris alami tingkat tinggi Menurut Primbon Jawa, mari kita simak bersama video ini sampai akhir supaya kita dapat jawaban lengkap Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan setidaknya ucapkan amin Karena amin adalah doa yang terbaik untuk panjenengan semua 1. Weton Rabu Pahing Weton ini mempunyai jumlah neptu 16 Yang berasal dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9 Salah satu ciri khas dari karakter orang yang memiliki weton Rabu Pahing adalah tenang dan tidak mudah marah Weton Rabu Pahing berada di bawah naungan tunggak semi rezeki mereka akan selalu mengalir Orang-orang weton Rabu Pahing lahir sebagai pemegang segel cakra jantung bumi dan cakra jantung langit Rabu Pahing ini berpotensi sebagai penebar rezeki pada orang-orang yang ada di sekitarnya Aura positif dari orang-orang weton Rabu Pahing mampu mendatangkan rezeki Sosok Rabu Pahing adalah orang yang memiliki wadah ilmu yang sangat besar Dari hal tersebut orang dengan weton Rabu Pahing dianggap memiliki aura kembang setaman Sehingga memiliki daya penglaris alami yang muncul dari pembawaan mereka sejak lahir 2. Weton Rabu Legi Kekuatan jumlah neptu dari weton ini adalah 12 Yang berasal dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Legi memiliki nilai 5 Mengutip dari perimbun Jawa weton Rabu Legi memiliki watak yang kerap disebut padangon jagur Atau jika diartikan orang-orang tersebut sangat kuat, waspada dan galak Weton Rabu Legi berada di bawah naungan Waseso Segoro yang memiliki arti rezekinya diibaratkan seluas samudera dan selalu datang dari segala arah Weton Rabu Legi dianggap pemegang cakra jantung bumi yang berpotensi mendatangkan rezeki besar Sebagian orang dengan weton Rabu Legi dipercaya dapat mendatangkan rezeki bagi lingkungan atau orang di sekitarnya Aura positif yang muncul dalam dirinya membuat orang-orang weton Rabu Legi memiliki karakter yang disukai Dihormati dan banyak dijadikan sebagai contoh oleh orang-orang Sehingga banyak orang yang segan dan menghormati terhadap weton ini 3. Weton Selasa Pahing Jumlah neptu yang dibawa weton ini adalah 12, yang berasal dari hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9 Pangarasan pada weton ini adalah aras kembang, artinya gampang tanpa sihing atau pimpinan hal ini disebabkan oleh perasaannya yang halus Sehingga mengundang simpati banyak orang terlebih mempesona terhadap lawan jenisnya Weton Selasa Pahing berada di bawah naungan peredaran api dan naungan waseso segoro Yang memiliki sifat murah hati, pemaaf, berwawasan luas dan berwibawa Orang dengan weton Selasa Pahing diramalkan banyak rezeki diibaratkan rezekinya seluas hamparan samudera Seseorang dengan weton Selasa Pahing lahir selain sebagai pemegang cakra solar plexus bumi dan cakra jantung langit Juga memiliki aura kembang setaman sehingga berpengaruh dalam hal penarik rezeki bagi weton Selasa Pahing 4. Weton Jumat Kliwon Kelahiran Jumat Kliwon membawa jumlah neptu 14 Hasil penggabungan antara hari Jumat memiliki nilai 6 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8 Dalam primbon Jawa kuno orang yang lahir pada Jumat Kliwon disebut sebagai La Kuning Rembulan Artinya orang dengan hati yang baik dan dipenuhi dengan aura positif dan kebaikan hati Mereka bahkan dapat menjadi penenang dan penyejuk bagi orang sekitarnya Weton Jumat Kliwon berada di bawah naungan tunggak semi yang memiliki arti rezekinya akan selalu mengalir di dalam kehidupan mereka Orang-orang dengan Weton Jumat Kliwon lahir sebagai pemegang cakra ajna bumi dan cakra mahkota langit Sebagian besar orang-orang dengan Weton Jumat Kliwon dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu spiritual Selain itu mereka memiliki aura kembang setaman dan rezeki yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka Dari sinilah orang zaman dahulu menganggap bahwa Weton Jumat Kliwon memiliki aura penglaris alami yang muncul karena pembawaan lahirnya 5 Weton Selasa Pon 10 adalah jumlah neptu dari Weton ini yang berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Pon memiliki nilai 7 Pangarasan pada Weton ini adalah aras pepet wataknya sering prihatin Sedangkan pancasuda Weton ini satria wibawa yang artinya dihormati orang karena kemauan dan keluhurannya Aura kembang setaman dapat menarik atau mendatangkan rezeki Dimana rezekinya tersebut mampu dan dapat mempengaruhi lingkungan Dari sifat pembawaan lahir Weton ini orang-orang Selasa Pon juga dianggap memiliki daya penglaris alami 6. Weton Kamis Kliwon Weton ini memiliki jumlah neptu 16 Dimana hari Kamis memiliki neptu 8 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8 Orang dengan Weton Kamis Kliwon memiliki pemikiran yang luas Tidak mudah menyerah, optimis, dihormati, dan suka memimpin Dengan parasan lakuning banyu yang dimilikinya Weton Kamis Kliwon teduh, murah hati, dan murah rezeki Sehingga memiliki aura kembang setaman yang bisa dijadikan penglaris atau pengasihan alami tingkat tinggi 7. Weton Sabtu Legi Weton ini memiliki jumlah neptu 14 Dimana hari Sabtu 9 dan pasaran Legi 5 Pesona Weton Sabtu Legi datang dari sifat positif yang kuat Menawan, percaya diri, suka berpetualang, berani, santai, pintar, dan menghargai orang lain Dengan rakam mantri Sinaroja, orang dengan Weton Sabtu Legi mampu memperoleh kemuliaan dan mampu menjalankan tugas namun orang yang agak angkuh Pemilik Weton Sabtu Legi mempesona dengan parasan lakuning rembulan dan aura kembang setaman yang dimilikinya 8. Weton Kamis Legi Weton ini memiliki jumlah neptu 13 Yaitu berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Legi mempunyai nilai 5 Kelahiran Weton Kamis Legi orangnya cenderung magnetis yang dapat beradaptasi dengan situasi apapun dan dengan siapapun Pemilik Weton ini juga pandai memenangkan hati orang dengan kecerdasan dan humoris Mereka adalah pembicara yang baik, ramah, berwawasan luas, bijaksana, bercita-cita mulia, dan punya banyak teman Dengan rakam Sanggar Waringin dan aura kembang setaman yang dimilikinya Weton Kamis Legi teduh hati dan suka memberi perlindungan Dan memiliki daya penglaris atau pengasihan alami tingkat tinggi Demikianlah tadi pembahasan tentang 8 Weton yang memiliki aura kembang setaman Sehingga mereka memiliki daya penglaris alami menurut Primbon Jawa Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.